Hai semuanya kembali lagi tadi Fajar Delhi dan kali ini terbahas trading hari ini dan rekomendasi buat besok ya ternyata tadi saya udah rekaman error guys makanya saya rekaman ulang part satunya semuanya nah kita lihat hari ini asingnya lumayan banyak masuk yes ihsg guys jadi ihsg-nya masuk 998 miliar ya nih keren sekali ihsg nih saya rekaman kedua capek saya ngomongnya nah disini untuk apa namanya apa asingnya juga tinggi ya prof asing masih masuk jarasnya siaman untuk ihsg mungkin ihsg akan ngehit ke 7300 nih besoknya ihsg akan hit Athea lagi huri mantap sekali nah kita lihat disini emm apa namanya asingnya masuk banyak nih hampir 1 triliun Nah kita lihat di apa namanya apa-apa aja yang saham yang dibeli asing Nah kalau kita ada di sini Mas Bro ini adalah fitur dari MNC sekuritas atau motion trade di sini kalau kita lihat kita bisa nge apa namanya mengecek ya atau mengetahui saham-saham apa aja yang diborong asing hari ini yaitu di fitur namanya foreign trade ini adalah fitur yang paling saya seneng ya dari MNC MNC trade ini atau MNC sekuritas itu servernya kenceng dan disini ada fitur ini ya Nah bagi teman-teman yang pengen buka MNC sekuritas maksud bisa Jabri aja ke saya nanti kita akan kasih tahu caranya nanti biar Mas Bro itu masuk ke grup kita ya yang didalamnya itu ada CS nya jadi bagi teman-teman yang gabung atau daftar MNC trade di saya nih ya nanti akan masuk ke dalam grup khusus guys jadi istilahnya mantap sekali udah ada yang pantau dan nanti kalau misalnya bingung cara pakenya masuk bahkan dikasih tahu ya oleh teman-teman yang ada di grup Nah kita lihat di sini yang ternyata dibeli asing adalah bank BRI ya Bank Mandiri telekom BCA DMR BNI Gutur aja nah ini yang dibeli asing guys Mas berjalan di sini ya kalau kita lihat yang yang dijual asing Mas Bro juga kelihatan di sini ini adalah Samsung yang jual asing asing yaitu MDKA PT ITMG PT BA Antam Bukalapak harum ini merah semua guys yang dijual asing tuh merah yang dibeli asing hijau ya bener banget ya Oke kita kasih lihat aja ke sini guys ya ketradingan kita hari ini yang pertama adalah asa Astra ya nih Astra Internasional itu Asi ya di sini naik ya jadi teman-teman yang ngambil di harga 6.650 sempet tp di 6.750 ini lumayan cuan ya mantap sekali ya ini mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa gimana sih Fajar Delhi itu bisa ngerekomendasi rekomendasikan saham ini padahal ini kan volumenya naik sahamnya merah volumenya naik harusnya logikanya turun lagi gitu tapi kenapa bisa naiknya adalah ilmu Sugiono guys ilmu Sugiono bagi teman-teman yang mau tahu nanti kalau ada kelas lagi nih bisa belajar barengnya Oke kita lihat yang kedua adalah MDKA nah MDKA ini belum ya asingnya malah keluar guys jadi bisa masih hold untuk MDKA tadi sempet ompet Gip atas ya naik terus malah longserasa yang masih jualan jadi masih hold nggak apa-apa terus goto guys kita lihat goto di sini goto ini tuan ya sempet nyentuh ke harga 292 terus lanjut aja biar cepat adalah bevin ngebah finance kita lihat bahwa finance ya bevin juga kayak sih itu Asi tempat Open ke patas terus naik tapi kalau MDKA tadi Open ke patas malah turun ya Nah ini ternyata prediksi kita tiga-tiga itu bener cuman salahnya di mbk itu top open ke patas tapi dia malah turun kalau di bevin ama si Asi kan cuan Oke terus selanjutnya adalah part 2 yaitu SMRA kita lihat Sumarekon Agung Sumarekon Agung bener ya di sini sempet nyentuh ke 8650 ya di cuan untuk SMRA terus adalah asa kita lihat asa asa cilangkap samudra fishing sempet nyentuh ke harga 224 24 jadi cuan untuk asa terus selanjutnya adalah multipolar nih cuan guys MLPL MLM MLP nya mau bagi dividen kayaknya ya ini MLPL nya naik ya sempet nyentuh ke 158 cuan luper untuk MLPL terus MSK Y MSK Y ini belum gerak ya MSK Vision jadi masih hold nice kita lanjut aja sinyal buat besok ya yang pertama itu itu adalah koal kita baca dulu koal ya di saham IPO yaitu koal ini baru dua hari listing dan hari ini arah lagi kalian lihat di sini untuk koal itu ambitnya serem ini katulah sini ya 18juta kayaknya tuh 18juta kita lihat Broker Samirnya dari koal ya koal Broker Samirnya sih mantap ya Mg masuk guys Mg masuk Nah kita lihat di all trade nah Mg masuk di sini mas bro enggak ada yang bertransaksi di nego kayaknya ini udah all trade ya jadi Mg nya malah masuk jadi harusnya besok siara lagi nih teritanya jualan ya rita-rita jualan big player nya ambil dan SF belum jualan harusnya besok arah lagi tapi tetap Mas Bro harus pasang trailing stop ya bagi teman-teman yang ikut IPO koal pasang trailing stop ya takutnya besok ke bongkar masuk bisa jual seperti itu ya besok berarti kita udah cuan 144 persen kalau arah lagi luar biasa hot banget Mas Bro Nah kita lihat yang selanjutnya atau rekomendasi saham yang yang benerannya adalah BRPT kita lihat Barito Pacific disini BRPT kita lihat Barito Pacific mantap sekali dia open gap atas dan naik dan closingnya di atas harga open yang hari lalu artinya ini sinyal kuat buat naiknya mungkin targetnya besok ke-885-900 untuk BRPT volumenya juga nambah biasanya kalau baru BRPT itu volumenya nambah besok naik tinggi kita coba lihat aja nice untuk BRPT ya Barito Pacific fundamental ya lumayan bagus lah ya BRPT emang profitnya agak sedikit ada penurunan ya memang dia itu saham ini guys saham holding perusahaan holding jadi kayak Saratoga kayak palemi kayak keren seperti itu kayak apalagi holding kalau holding itu yang dihitung tuh sahamnya jadi yang penting itu kalau Mas kayak BRPT dan Saratoga itu cukup Mas beli lihat adalah ekuitas saat ekuitasnya naik profitnya naik turun enggak masalah nah masalah karena memang ini yang dihitung adalah harga sahamnya seperti itu seperti itu ya perhitungannya jadi untuk HP masih oke equity naik jadi BRPT masih baik-baik aja tidak seperti itu malah justru naik itu bagus equity nya kita lihat dari sini untuk BRPT di sini asingnya kayaknya masuknya BRPT di sini asingnya kita lihat nice ya asingnya tuh netplay oke asingnya netplay guys Wah mantap sekali ya asingnya beli ya jadi istilahnya besok harusnya naik nih untuk BRPT bagi teman-teman yang ikut BRPT ambil 855-860 TP di sekitar 880 ya sampai 900 antara ini guys oke yang ketiga adalah INKP ya indaki at book and paper nah INKP ini naiknya lumayan tinggi dan sekarang itu nembusin resisnya tahun lalu kita lihat ya tahun lalu itu INKP juga pas waktu di bulan-bulan September di sini lihat ya tahun lalu itu 2021 eh 2000 Oktober 2021 ini kan waktu Windress ya Windress Februari 2021 nah tahun lalu itu di sekitar tahun lalu di sementara ya Oke kita ada di sini Oh ya 2021 sempat sempat nyentuh ke-15.000 ternyata guys Februari 2021 sempat nyentuh ke apa namanya 5-14.000-15.000 dan ini di bulan apa nih November diselesaikan Oh gini guys Oktober guys Oktober di harga 9300 ya November nih night bread gitu ya sampai ke-15 terus longsor lagi sempat nyentuh ke-6.000 ini setwis terus nah kayaknya sih INKP mau ke situ lagi mungkin berapa 15.000 kemarin tuh waktu apa namanya akhir tahunnya ini kan awal tahun ya Februari ini kan akhir tahunnya itu Windress Windress itu ya Oktober pun sempat nyentuh ke 9200 doang ini Oktober tahun lalu ya ini kan sekarang September Oktober September berarti kan setahun guys ini tembus resist kita lihat nih kan tuh kemarin ya tahun lalu tembus kayaknya sih mau kesini guys untuk ian kapi ya mungkin ya ada drama naik gitu ya Nandu baru arahnya ke sini guys Wah mantap sekali ini yang KP guys volume-nya nambah besok harusnya naik targetnya mungkin di 10.000 sampai 10.250 kayaknya besok ian kapitong lahir ke-10.000 dari sini untuk ian kapi dari fundamental fundamental itu profitnya tetep boleh naik banget ya dari 6 400t ke eko 400t 4 4 triliun ke 5.000 5,8 triliun ini naik berapa persen 20% gesok gila gede banget ya untuk equity-nya naik banyak dan pbv-nya nih guys yang paling murah Wah gila saham sebagus INKP apa namanya pbv-nya masih 0, kalau misalnya INKP itu ke harga 15.000 aja guys itu pbv-nya masih 0,8 kalau mau pbv-nya satu kali harganya harus Rp20.000 Wah ini berarti memang uh murah guys uh mantap besok mas berbisa scalpingan ya di INKP tentunya kayaknya besok masih voletel karena volnya juga hari ini gede kalau kita lihat dari sini INKP juga asingnya masih netpay masih beli terus INKP jadi bagi teman-teman yang mau ikut INKP ya dipucuknya nih kayaknya sih enggak ya ini pucuknya di 15.000 ya kalau menu koreksi ya monggo gitu ya kalau teman-teman yang mengikut INKP ambil di 9650 975 tp di 10.000 semoga bisa ya ke 10.000 besok INKP nice kita lanjut yang terakhir di part 1 karena ini saya juga ngulangi guys ngomongnya aduh parah bener laptopnya itu error saya pindahin datanya enggak bisa Oke untuk SMA guys nih yang terakhir adalah SMA yaitu SCTV satu untuk semua ini baru ngegas aduh udah waktu bikin konten di sini nih wah ini pasti SCTV mau naik ternyata masih di bawah longsor dua hari nah sekarang beri sekarang ini enggak kita lihat di sini SCTV set kasekali hijau kayak gini ya bentuk seperti ini besok hijau lagi namunin targetnya sekitar 230 tapi kalau bagi teman-teman yang swing ini saya udah gambar guys seperti ini ya garis trendline nya ini bentuk al-hire low nih lowernya di sini yang kemarin terus sekarang lowernya di sini ini terbukti mantul jadi bentuk-bentuk lower di sini artinya lowernya lebih tinggi dan kalau lowernya lebih tinggi di sini ini akhirnya juga lebih tinggi ini hanya di sini waktu itu tersepnya di sini aku terlihat kita lihat tarik garisnya kan seperti ini jenis gambarnya set betul ya tetetret SCTV satu untuk semua targetnya kalau itu ketika ratus lah kalau buat swing sampai piala dunia 300 di entengnya tapi ya kalau kita mau tp-tp singkat ya mungkin sekitar ke-2 30 atau ia 240 lah untuk tp-tp singkat besok SCTV kita di sini untuk SMA asingnya ya asingnya ternyata ya kalau kita lihat di sini netbay Rx netbay asing udah mulai netbay guys jadi masih oke banget ya ini kata lihat sini Rx juga afikinya 222 ya SMA 222 di sini semantap sekali asingnya udah mulai masuk kita lihat di sini untuk fundamental tentunya untuk SCMA di sini profitnya ya walaupun turun di kita masih oke kalau kita lebih sini SMA itu paling murah ya pbv-nya cuma 1,9 yang yang kemarin sempet dijual lima kemarin SMA tuh di seribuan lebih guys waktu di tahun lalu nih saya ingat banget waktu di sini guys Oh seribuan lebih sih nah disini dari sini apa namanya di sekitar 500-an kok seribuan 500-an jadi waktu itu set sering scalping itu di harga sini guys ya di harga segini di sini nih saya sering scalping disini naik turun gitu di bawah ema 20 saya ambil naik segini gitu aja sih dulu saya pernah ambil ya di 400-an seperti itu untuk SMA dan sekarang cuman di 200 murah ya Oke itu untuk SMA ya semoga beneran terjadi ya sampai ketemu di video eh di part 2 sampai ketemu di part 2 karena ini bikinnya saya belakangan malah nepat satunya guys para benerlah kita udah sampai ketemu di video eh di part 2 halo seperti itu yang AndaSpace